Halo netizen, ketemu lagi sama saya, Kory Olivia. Terima kasih Anda tetap setia menonton YouTube channel Tagar TV. Dalam video kali ini, saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar, yaitu tentang calon wali kota pematang siantar Asner Selalahi dan juga calon wakil wali kota pematang siantar Susanti Dewayani. Asner Selalahi dan Susanti Dewayani yang mengusung slogan pasti atau pasangan Asner dan Susanti menjadi calon tunggal di Pilkada Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Keduanya melenggang mulus dalam kontestasi politik dengan dukungan 8 partai yang memiliki 30 kursi di DPRD Kota Pematang Siantar. Lalu siapakah Asner Selalahi dan Susanti Dewayani? Berikut profilnya yang berhasil dirangkum oleh Tagar. Kita mulai dari Asner Selalahi ya. Pria kelahiran kota pematang siantar 16 Juli 1961 ini adalah seorang birokrat yang sudah malang melintang dalam urusan pembangunan daerah tertinggal atau proyek nasional di sejumlah daerah di Indonesia. Ayahnya merupakan seorang PNS di dinas kooperasi, sedangkan ibunya adalah seorang guru sekolah dasar. Asner sangat menyukai olahraga sapak bola sejak masih kecil, namun saat SMA, dirinya mengalami cedera dan memilih meninggalkan kegemarannya itu. Dia pun melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik Sipil Universitas Dharma Agung Medan. Setelah menyelesaikan kuliah, pada umur 26 tahun, Asner telah bekerja sebagai konsultan konstruksi bangunan. Awalnya, Asner dipercaya menangani pembangunan irigasi di Kabupaten Simalungun. Dirinya kemudian melanjutkan karir ke Papua dan terlibat langsung dalam beberapa pembangunan proyek nasional bersama Kementerian PUPR. Ternyata, Asner mengidolakan sosok wali kota Surabaya, Tririsma Harini, sebagai inspirasinya. Asner yang menyelesaikan program S2 di Institut Teknologi 10 November Surabaya, terpukau atas penataan kota Surabaya yang apik dan menawan di tangan kader PDI perjuangan itu. Hal itu juga yang mendasari dirinya berpasangan dengan Susanti Dewa Yani. Menurutnya, Susanti melengkapi langkah menyusuri pertarungan politik pada 9 Desember nanti. Lantas, siapa Susanti Dewa Yani? Dia adalah seorang dokter yang juga merupakan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jasamen Saragi. Dia mengajukan pensiun dini karena akan maju di Pilkada Kota Pematang Siantar tahun 2020. Dokter spesialis anak ini memiliki keinginan meningkatkan kesehatan masyarakat dan dia juga mengaku ingin menjadi pembisik yang baik kepada calon pemimpin Pematang Siantar untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Sebagai salah satu kandidat di Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, Susanti berkomitmen mengikuti anjuran KPU dan juga protokol er kesehatan pada setiap tahapan pilkada. Susanti juga mengimbau para pendukungnya menjadi contoh dalam penerapan protokol er kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Mengintip gabungan kekayaan pasangan berselogan pasti ini, sesuai publikasi dari website resmi KPK, nilainya mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Asner Selalahi tercatat memiliki total harta benda lebih dari 4,5 miliar rupiah saat melaporkannya pada 24 Agustus 2020. Sosok Asner Selalahi dikenal sebagai PNS di lingkungan Kementerian PUPR. Kemudian Dr. Susanti Dewayani memiliki total harta benda lebih banyak yaitu sekitar 23,5 miliar rupiah pada laporannya tanggal 24 Agustus 2020. Lantas apa yang akan mereka lakukan untuk siantar? Sejak awal, Asner mengaku tidak pernah berpikir untuk maju menjadi wali kota pematang siantar. Niat itu baru terbersit pada 2016 karena merasa terpanggil membangun kota kelahirannya. Dengan tagline membangun infrastruktur yang andal, Asner berkata, kemampuan, pengalaman, dan jaringan yang dimilikinya ingin dia pergunakan membawa pematang siantar pada perubahan yang lebih baik. Ayah tiga anak itu mengatakan siantar adalah kota transisi, letaknya strategis, sejuk, dan nyaman. Namun sekarang banyak bangunan yang mangkrak, kotanya juga macet, dan sering banjir. Menurutnya ini pasti ada yang keliru dan harus diperbaiki. Baik netizen, demikian profil pilihan redaktur Tagar, yaitu calon wali kota pematang siantar, Asner Selalahi, dan calon wakil wali kota pematang siantar, Susanti Dewayani. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling utama, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV. Terima kasih telah menonton!